Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulaikan bincang motivasi kita di malam hari ini dengan tema Persaudaraan dalam perbedaan dan komparasi turikulum pendidikan dan kultur belajar orang Asia. Dan alangkah baiknya saya memperkenalkan diri, saya Frisky Rembet dari Manado, perwakilan juga dari Kampus Universitas Samratulangi sebagai volunteer di Of Marijo Belajar. Di saat ini saya sebagai moderator akan membantu kegiatan kita bincang motivasi. Untuk itu selama satu jam ke depan saya akan menemani malamnya teman-teman di saat ini. Saya berharap kiranya materi di saat ini boleh membawa dampak untuk teman-teman sekalian. Untuk mengawali bincang motivasi kita di saat ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Mungkin saya akan menghenti doa untuk membuka kegiatan materi kita di saat ini. Dan izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Bapak yang kekal di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di malam yang indah ini. Karena kami yakinan, kami percaya, kami boleh ada. Kami akan memulaikan bincang motivasi part yang kedua ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami dapatkan sebentar, kiranya itu bisa membawa dampak. Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati pembicara kami yang boleh hadir di malam hari ini. Pakai dia ya Tuhan. Biarlah dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan materi yang dia persiapkan. Memberkati kita sekalian juga yang ada di saat ini. Berikanlah kami segala sesuatu yang mampu mendengar secara baik. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, teman-teman, teman-teman tema kita di saat ini yaitu tentang persaudaraan dalam perbedaan dan komparasi kurikulum pendidikan dan kultur belajar orang asli. Dan pembicara kita di saat ini sudah berkesempatan hadir. Jadi selamat datang ke Agnes Pratiwis Tenduk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Jadi untuk tema kita di saat ini, tak lengkap sih tidak ada pembicara yang luar biasa yang boleh berkesempatan hadir. Jadi saya akan menginformasikan untuk pembicara kita di malam hari ini dengan nama lengkap Agnes Pratiwis Tenduk. Sarjana Pendidikan dan tempat tanggal lahir Tomohon 24 Februari 1996. Dan alamat Jalan Makeret 1, Kelurahan Makeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan pendidikan terakhir dari Agnes Pratiwis Tenduk ini yaitu Sarjana atau S1. Dan untuk riwayat pendidikan dari SD sampai SMA, bersekolah di Frater Don Bosco Manado. Wow, luar biasa Kak. Untuk S1-nya di Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan di daerah Universitas Negeri Manado. Tanggal masuk itu 2013 dan tahun lulus 2017. Ya, luar biasa ya. Dan untuk S2-nya dari Kak Pratiwi ini, dari S2-nya Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Jadi tanggal masuk 2018 mungkin sementara kuliah ya Kak di saat ini. Dan untuk prestasi ya, tidak kalah menarik juga prestasi yang pernah diraih oleh Kak Pratiwi. Kak Pratiwi ini juga pernah menjadi Duta Bahasa Sulawesi Utara 2013. Tingkat konfensi dan mendapat juara harapan satu. Mantap Kak. Untuk yang kedua, pernah mengikuti seleksi gerakan Indonesia membaca. Menulis 2015, mendapatkan juara satu menjadi perwakilan di tingkat nasional. Dan sebagai mahasiswa berprestasi di tahun 2016. Dan juga prestasi yang pernah diraih juga sebagai pernah mengikuti kompetisi debat bahasa Indonesia 2016. Dan lomba film pendek 2017 tingkat konfensi. Dan mendapat juara satu. Wow, luar biasa ya. Untuk prestasi. Dan tidak kalah menarik juga pengalaman organisasi dari pembicara kita. Jadi izinkan saya untuk membaca mungkin beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama di Sanggar Batra Unima. Jabatan sebagai ketua pada tahun 2013 sampai 2015. Dan pernah juga memimpin KMK di Fakultas Mungkin Tasra ya di Unima. Jabatan sebagai sekretaris tahun 2015 sampai 2016. Dan juga pernah menjabat sebagai padan eksekutif. Belum. Fakultas Mungkin Tasra ya di Unima. Dan di saat ini juga saya ingin menginformasikan untuk teman-teman sekalian. Tadi saya sudah membaca beberapa biodata ya dari pembicara kita di saat ini. Jadi saya ingin menyampaikan untuk teman-teman sekalian. Ketika pembicara sementara memaparkan materi. Mohon untuk dimatikan audionya. Hanya pembicara yang boleh menyalakan audio. Bisa teman-teman? Apakah bisa? Kalau bisa tolong angkat jempol bilang mantap. Mantap. Ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi kalau tidak keberatan ya. Kalau tidak keberatan untuk teman-teman semua. Mohon untuk dimatikan audionya. Agar suara di pembicara kita sangat jelas ya. Terdengar. Dan untuk yang ingin bertanya mungkin. Walaupun pertanyaannya panjang silahkan ya di chat. Di kolom chat. Di saat ini di aplikasi Zoom ya. Untuk teman-teman yang sementara join. Yang ingin bertanya silahkan langsung di chat. Dan tanpa lama-lama lagi. Kita akan mendengarkan materi dari pembicara kita. Kepada Kak Pratiwi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Rizky Rembe yang sudah membuka diskusi di malam hari ini. Saya sebelum memulai saya ingin kembali menyapa untuk semua yang berkenan dan berkesempatan untuk mengikuti diskusi ini. Jadi selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sebagai pendahuluan. Saya di sini tidak berbicara banyak-banyak tentang segala teori-teori. Tetapi saya ingin bersama-sama dengan teman-teman untuk berbagi pengalaman. Karena selama kurang lebih dua tahun terakhir. Saya dipercayakan untuk mengajar dan sekaligus juga menjadi sahabat-sahabat yang baru berkenalan dengan teman-teman dari luar daerah dan juga dari luar negeri. Ada banyak orang dari luar yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malam. Dan disanalah saya dipercayakan untuk kemudian menjadi tutor dan bahkan menjadi guru bagi teman-teman tersebut. Sehingga dari pengalaman itu, saya ingin berbagi dengan kalian semua yang malam ini hadir. Membagikan hal-hal apa yang saya alami. Bagaimana saya bisa betul-betul merasakan persaudaraan di tengah perbedaan kebudayaan dengan banyak teman-teman yang lainnya. Nah, saya ingin memaparkan dalam bentuk slideshow. Tetapi di sini masih ada sedikit masalah. Mungkin Kak Frisky boleh bantu saya. Iya Kak, gimana? Di sini saya tidak bisa menyampaikan materi dengan slide saya. Ini tidak tahu kenapa. Slide, first disable, first disable, first disable share. Bagaimana ya caranya untuk memasukkan materi presentasinya? Bentar. Jadi teman-teman yang lain tetap mendengarkan ya untuk materi dari pembicara kita sementara pembicara menyiapkan slide mungkin ada kesalahan teknis. Oh ya, ini sudah bisa. Untuk teman-teman sekalian kiranya mungkin menyiapkan kertas atau menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk sebentar di sesi tanya-jawab nanti. Oke, boleh? Oke, pembicara kita mungkin sudah share. Wow. Sudah kelihatan di monitor? Sudah, sudah. Ada-ada. Apakah suara saya terdengar jelas? Siap terdengar jelas, Kak. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita akan mulai dengan materi persaudaraan dalam perbedaan bagaimana kita membangun pemahaman lintas budaya. Oke, mungkin kalian sudah mendengar tentang Black Lives Matter. Sudah melihat, sudah tahu siapa tokoh dari slide yang saya tampilkan ini. Pria ini adalah George Floyd, bagi yang mungkin belum mengikuti update berita terkini, yang meninggal karena isu rasisme di Amerika. Jadi ketika dia diduga sebagai pembawa uang palsu, maka dia langsung ditangkap dan selama delapan menit ada seorang polisi berkulit putih yang menindih kepalanya dengan lutut. Selama delapan menit, menindih kepalanya dengan lutut sampai akhirnya George Floyd ini meninggal. Dan ketika dia meninggal, maka muncullah begitu banyak gerakan yang kemudian melakukan pembelaan-pembelaan terhadap George Floyd maupun terhadap orang-orang berkulit hitam di Amerika. Selanjutnya, ini adalah gambar yang kedua. Bagi yang belum kenal, saya perkenalkan ini adalah Elijah McClain. Hanya seorang pemuda introvert yang kebetulan di suatu malam berjalan-jalan sendirian dan memakai masker. Dan di tengah jalan, dia dicurigai lagi sebagai seorang penjahat hanya karena kulitnya yang berwarna hitam. Kemudian dia ditangkap dan disuntik dengan obat bius. Tetapi rupanya efek dari obat bius itu membuat si pemuda ini mengalami gagal otak. Atau otaknya mati. Mati tiba-tiba sehingga tidak lama setelah disuntikan, dia kemudian menghembuskan nafas terakhir. Nah kemudian selanjutnya, ini. Ini adalah contoh dari kasus rasisme yang terjadi di Asia, yaitu Asia Timur. Kalau teman-teman kenal dengan huruf-huruf ini, ini adalah huruf Jepang. Ada kanji, ada kiragana. Dan ini adalah cerminan bagaimana budaya di Asia Timur yang juga masih mengopat-ngopatkan orang. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk di dalamnya adalah perbedaan warna kulit. Bagi teman-teman yang mungkin hobi sekali nonton drama Korea, atau hobi sekali melihat anime atau tayangan-tayangan Jepang, China, Tiongkok ya. Saya mungkin ingin menyampaikan bahwa hidup tidak seindah di drama. Karena pada realitanya ketika orang-orang dengan warna kulit yang berbeda datang ke sana, ada cukup banyak hal-hal rasisme yang mereka alami. Saya tidak ingin mengecap bahwa semua orang Asia Timur memperlakukan orang-orang lain seperti itu, tetapi ada banyak kasus seperti itu. Salah satunya, kalau saya kemarin sempat browsing-browsing, saya membaca cerita tentang beberapa orang pekerja-pekerja kulit hitam, dan juga orang-orang Asia Tenggara yang datang untuk bekerja ke Jepang, itu mengalami bentuk diskriminasi dalam hal upah. Jadi upah orang asing yang bekerja di Jepang itu berbeda, lebih rendah daripada upah orang Jepang. Kemudian ketika mereka berjalan-jalan, ada tatapan-tatapan aneh, ada kata-kata kasar, ungkapan-ungkapan yang tidak pantas yang disematkan oleh warga negara asli Jepang, Korea, atau Tiongkok kepada orang-orang pendatang ini. Kemudian bagaimana dengan negara kita sendiri? Negara kita juga sejujurnya tidak lepas dari isu rasisme. Kalau kita ikuti berita kemarin ketika ada mahasiswa Papua yang kemudian ada selisih paham dengan masyarakat yang ada di Surabaya, kemudian datanglah sekelompok orang yang menyerukan, kalian itu monyet. Hal yang sama juga pernah saya dengar dari teman saya yang merupakan orang Jawa, tapi sudah lama hidup di Papua. Dan di sana mereka juga mengalami diskriminasi karena mereka bukan penduduk asli Papua. Misalnya, saya beri contoh, dalam hal pemberian bantuan-bantuan pemerintah, mereka disuruh mengantri bersama-sama. Kemudian, yang kulitnya kelihatan bukan orang Papua itu disuruh mundur. Sudah mundur-mundur-mundur, ketika sudah tiba giliran menerima bantuan, maka ada pihak yang mengatakan bahwa mohon maaf, bantuan ini hanya untuk orang asli, tuan tanah di sini. Yang pendatang tidak berhak menerima bantuan. Nah itulah realita-realita yang terjadi, baik di tanah air maupun di luar negeri. Di seluruh dunia mengalami begitu banyak kejadian serupa. Nah kemudian, sejujurnya kalau kita mau bertanya di mana sih letak masalahnya, sehingga kemudian muncul perbedaan-perbedaan yang berujung pada isu-isu rasisme seperti contoh-contoh yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa ketika kita melihat perbedaan, maka kita tidak lepas pada fakta bahwa manusia itu akan memiliki hasrat untuk berkuasa di atas orang yang berbeda dari dirinya. Ini terbukti dengan kalau kita melihat berbagai cerita perang, utama dulu sejarah-sejarah perang, pasti ada dua, tiga bahkan lebih kubu yang kemudian bentrok, mengalami berbagai macam pertempuran. Dan di akhir pertempuran itu siapapun yang menang, maka dia akan berkuasa atas seluruh penduduk yang dianggap kalah di dalam perang. Pola-pola yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak ingin mengatakan bahwa semua orang adalah sama. Tetapi harus kita akui bahwa pola-pola umum ketika kita menatap perbedaan itu, itu ada pola yang serupa di dalamnya. Saya beri contoh seperti ini. Saya jujur saja dulu pernah menjadi pelaku rasisme. Saya ini dulunya orang rasis. Kenapa saya bisa rasis? Karena saya tumbuh di lingkungan yang menurut saya homogen. Saya tumbuh di Manado dengan lingkungan keluarga saya asli orang Manado. Kemudian saya tumbuh dengan lingkungan sekolah di mana teman-teman saya juga orang Manado. Hanya mungkin satu dua lah yang dari luar Manado. Kemudian saya juga tumbuh dengan orang-orang yang satu aliran kepercayaan dengan saya. Dan itu membuat saya menatap kelompok saya sebagai kelompok yang paling unggul. Yang menurut saya harus menjadi penguasa di tempat ini. Karena merasa diri saya adalah bagian dari mayoritas. Merasa diri saya adalah bagian dari pemegang kekuasaan atau penduduk asli di tanah ini. Disitulah kemudian muncul istilah-istilah seperti yang ada di layar ini. Ada mayoritas, ada minoritas. Kemudian mulai muncul istilah pendatang, istilah tuan tanah, muncul istilah orang normal, orang yang mungkin ciri fisiknya normal, dengan orang yang mungkin mengalami cacat, keadaan ekonominya itu sudah bagus dengan orang-orang yang keadaan ekonominya itu masih di bawah garis kemiskinan. Ini adalah semacam cacat-cacat yang terbentuk ketika kita melihat sebuah perbedaan dan ketika kita merasa bahwa kita harus menjadi pemegang kekuasaan dari perbedaan yang terjadi. Nah, sejujurnya kalau kita berbicara tentang perbedaan, tentang contoh-contoh yang tadi, meskipun kalau kembali lagi ke masalah Black Lives Matter itu, Indonesia belum separah kasus di Amerika dalam hal perbedaan ras. Belum separah itu. Tetapi yang saya takutkan adalah Indonesia mungkin sedang menuju ke arah yang sama dengan apa yang terjadi di negara-negara luar. Indonesia mungkin sedang menuju ke sistematisasi rasialisme yang serupa. Misalnya seperti ini, kalau di Amerika itu ada banyak produk hukum, ada banyak aturan-aturan berlaku yang rupanya mendukung hal-hal rasis itu untuk terjadi. Contoh, orang kulit putih dan orang kulit hitam di Amerika, kalau mau meminjam uang di bank, itu bunganya berbeda. Jadi kalau kalian kulit hitam, maka bunganya lebih tinggi daripada orang-orang kulit putih. Kemudian polisi di sana itu diberikan semacam hak untuk memeriksa siapapun orang kulit hitam tanpa alasan yang jelas. Itu bisa ditanya langsung, ditodong di jalan, dan diperiksa. Meskipun orang tersebut bukan pelaku kejahatan. Nah, di Indonesia sendiri kita harus bersyukur ketika kita hidup dengan ideologi Pancasila yang berusaha menyatukan segala perbedaan, maka secara hukum kita masih dapat dikatakan terlindungi. Kalaupun ada isu-isu rasial, itu tidak didukung oleh ideologi negara kita. Tidak didukung oleh produk-produk hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali untuk melihat di mana sebenarnya letak masalah dari perbedaan. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa letaknya adalah pada perebutan kekuasaan atau upaya-upaya untuk menjadi yang paling berkuasa, maka disitulah kita akan sadar bahwa orang-orang yang merasa berkuasa itu bisa kemudian memanipulasi pendidikan, memanipulasi kenyataan. Tujuannya untuk apa sih dimanipulasi? untuk membuat mereka tetap berada di atas, kita tetap berada pada posisi kita, kita tidak pernah betul-betul merasakan apa itu kebebasan, dan kita tidak pernah akan overthrowing them atau mengguningkan mereka. Ini adalah quotes dari seorang aktivis kulit hitam yang juga cukup berkenal di Amerika, yaitu Asapa Shakur, yang mengatakan, Jadi seperti itu. Dan itu adalah realita yang terjadi tadi. Nah, selanjutnya saya ingin cerita bagaimana kemudian saya menjalin persaudaraan dalam perbedaan, atau setidaknya bagaimana saya mulai belajar untuk menjalin hal tersebut dalam kehidupan saya. Awalnya itu saya, seperti yang sudah disampaikan moderator tadi, saya sekolah dari SD sampai SMA di sekolah katolik, dan tentunya masih berada di komunitas yang katakanlah homogen. Kemudian ketika saya mulai selmu dengan lebih banyak lagi orang yang berbeda latar belakang dengan saya. Apakah itu latar belakang agama, atau latar belakang budaya. Karena teman-teman saya, seperti yang ada di gambar ini, itu ada yang berasal dari Sammihe, ada yang berasal dari Kota Mubagu, ada yang paling jauh dari Medan, kemudian dengan latar belakang agama ada yang Muslim, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Jadi saya mulai belajar merasakan lebih banyak lagi perbedaan. Selanjutnya, ketika saya selesai dengan studi S1, saya kemudian pergi ke Malang. Nah, ini gambar teman-teman saya di Malang. Ini teman kelas saya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi ini adalah teman-teman terbaik yang saya tampilkan. Dan dari mereka, saya mulai belajar lebih jauh tentang perbedaan budaya. Saya masih ingat ada momen awal ketika saya main ke Malang, itu yang saya agak kaget-kaget, itu adalah budaya menyapa. kalau orang timur itu menyapa setengah berteriak juga tidak masalah, eh, selanjutnya pagi. Itu dianggap stopan. Bahkan ketika saya berada di kampus S1, kemudian saya menyapa dosen saya dengan suara yang cukup keras, itu pun dianggap stopan. Tetapi ketika saya pergi ke Malang, ternyata tidak bisa seperti itu. Cara menyapa di sana adalah dengan salim, cium tangan, kalau dengan orang yang lebih tua. Nah, saya mulai belajar banyak kebudayaan baru, dan di dalamnya saya juga mendalami lebih banyak ajaran-ajaran agama yang berbeda dari saya. Saya belajar bahwa, oh ternyata dalam aliran Islam itu ada macam-macam lagi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Dan itu diajarkan oleh teman-teman saya. Begitu pula sebaliknya, saya juga sharing dengan mereka bagaimana perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam agama saya. Kemudian, saat saya berada di Malang, saya diberi kesempatan pertama untuk berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari negara lain, itu terjadi ketika saya menjadi tutor mahasiswa dari Amerika Serikat. Mereka datang untuk belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia selama dua bulan di Universitas Negeri Malang. Dan di sana, saya mulai berkenalan lagi dengan kebudayaan yang lebih baru lagi. Kalau misalnya di Indonesia, kita tahu bahwa semua orang harus punya agama. Tapi ketika bertemu dengan teman-teman di Amerika, saya ajak, apakah kamu mau pergi ke gereja hari Minggu? Maka jawabannya adalah, saya tidak masuk gereja, saya tidak punya agama. Itu satu. Yang kedua, yang cukup membuat saya juga shock adalah di Amerika itu tidak hanya mengakui dua jenis kelamin. Tetapi sudah ada jenis kelamin ketiga, yaitu jenis kelamin netral. Di mana seorang dengan ciri fisik perempuan atau ciri fisik laki-laki, itu tidak mau mengakui bahwa dia itu perempuan atau dia itu laki-laki. Kalau saya mempunyai ciri fisik sebagai perempuan, saya tidak mau disebut perempuan. Saya tidak mau disebut mbak. Saya akan disebut kak saja. Mau disebut mas juga tidak mau. Jadi itu adalah gender yang ketiga, gender netral namanya kalau di Amerika. Dan itu juga sempat menimbulkan semacam gegar budaya. Ada kendala budaya ketika kami orang-orang Indonesia yang hanya mengakui dua gender, harus menempatkan posisi untuk menghargai mereka yang memiliki gender ketiga ini, memiliki gender netral. Kemudian, ada juga perbedaan-perbedaan lain seperti perbedaan budaya belajar, budaya berbicara, budaya menyapa orang, yang kadang-kadang bisa menjadi kendala bagi kami semua. Baik bagi orang Indonesia maupun bagi teman-teman dari Amerika. Contohnya, ada seorang teman Amerika kebetulan waktu itu selesai ujian tengah semester, dia mendapatkan liburan sekitar lima hari, kalau tidak salah liburannya. Sesudah pulang libur, ada satu orang Indonesia yang bilang, wah, mas, sudah semakin gendut ya. Itu, kalau di Indonesia mungkin hanya sebagai candaan-candaan ketika kita kembali bertemu untuk sekian lama. Tetapi, rupanya bagi orang Amerika itu adalah suatu perkataan yang kasar, yang sudah termasuk dalam verbal bullying atau perundungan kalau di Amerika. Dan kemudian ketika ketika dia disapa dengan cara seperti itu, maka dia mulai marah-marah. Saya tidak suka dengan orang yang mengatakan saya ini sudah gendut. Karena itu tidak sopan seperti itu. Dan itu kemudian menjadi masalah bagi kami. Tapi serunya, ya itu, kita sama-sama belajar tentang perbedaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya mendapat kepercayaan untuk menjadi guru. Ini ada siswa-siswa dari Tiongkok, dari Mesir, dari Bangladesh, dari Afghanistan, bahkan dari Afrika, dari Burundi yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa. Dan lebih, lebih banyak lagi yang saya pelajari tentang perbedaan-perbedaan karakter. Satu hal yang unik ketika saya belajar dengan orang-orang Tiongkok adalah mereka benar-benar cepat waktu. Jadi, 15 menit sebelum kelas dimulai, itu mereka sudah datang. Nah, ini berbeda. Kalau di Indonesia, kita datang 15 menit setelah kelas dimulai, itu masih masuk dalam toleransi. Jadi, masih, oh ya, tidak apa-apa. Kalau di Indonesia, cenderung seperti itu. dan suatu kali, karena saya datang terlambat, bayangkan waktu itu saya hanya terlambat 4 menit, begitu saya buka pintu kelas, mereka sudah duduk semua di situ, masih ke Tiongkok, dan mereka menatap saya sambil memberikan komplain. Jadi, mereka mulai, ibu, kenapa ibu terlambat? Seperti itu. Dan saya, wah, waktu itu sangat malu sekali berada di posisi di mana mendapat komplain dari murid-murid saya sendiri. Berbeda lagi ketika terjadi gabungan kelas antara kelas Tiongkok bergabung dengan teman-teman dari Afganistan dan lain-lain. Karena teman-teman dari Afganistan ini lebih santai orang-orangnya. Kalaupun mereka terlambat atau saya terlambat sedikit, mereka juga masih mengenal adanya toleransi. Nah, bahkan ada mahasiswa Afganistan yang kebetulan waktu itu datang sudah 30 menit terlambat, itu kemudian bukan saya yang memberikan komplain, tapi mahasiswa dari Tiongkok yang langsung terang-terangan memberikan komplain kepada teman-teman. Dan inilah perbedaan-perbedaan yang bisa memicu konflik ketika kita tidak belajar untuk menghargai atau kita tidak menatap mereka sebagai saudara kita dan kemudian mulai merasa bahwa apa yang mereka lakukan kepada kita itu kasar dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah tiga sahabat saya yang studi S2 di Malang, mereka mengambil jurusan pendidikan Bahasa Indonesia juga. Yang dua ini sudah selesai, sudah magister dan sudah kembali ke Thailand. Ini juga saya belajar juga budaya yang baru dari Thailand sebagai orang yang masyarakatnya mayoritas beragama Buddha sehingga di sana mereka hanya mengutamakan persoalan moralitas dalam kehidupan. Jadi, orang Thailand itu mereka tidak peduli kamu mau beragama apapun atau bahkan tidak beragama mereka tidak peduli. Yang penting moral kamu baik. Itu saja. Nah, inilah berbagai perbedaan-perbedaan yang saya alami dan kemudian di tengah perbedaan ini meskipun ada beberapa yang sejujurnya itu menjadi konflik batin bagi saya tetapi dengan terpaksa mau tidak mau saya harus mulai belajar bahwa ternyata budaya itu terlalu beragam dan terlalu tidak masuk akal untuk kita paksa satukan. Lalu, apa yang saya lakukan? Ketika saya melihat adanya perbedaan kebudayaan yang saya lakukan adalah saya berusaha memahami. Itu yang pertama. Memahami itu caranya adalah dengan mengetahui latar belakang mereka. misalnya kembali ke teman-teman dari Amerika. Kenapa mereka bisa punya gender yang lebih dari dua? Kenapa mereka bisa sangat suportif dengan LGBT dan sebagainya? Sementara hal-hal seperti itu di Indonesia dianggap sangat tabu? Itu karena ideologi negara mereka sangat berbeda dengan Indonesia. Karena mereka menjunjung yang namanya freedom, kebebasan. Itu berbeda dengan Pancasila. Seperti itu. Kemudian belajar dari teman-teman di Timur Tengah ada satu teman saya dia bercerita dia adalah seorang laki-laki asal dari Afganistan. Dia bercerita bahwa kalau di Afganistan dia tidak pernah melihat ada perempuan yang bisa jalan-jalan tanpa memakai jilbab tanpa memakai busana yang panjang. Sedangkan dia sangat terkesan ketika melihat saya bahkan mengajar di dalam kelas itu tidak memakai jilbab. Rambut saya kelihatan, baju saya lengan pendek, itu dia sangat terkesan dengan itu. Bahkan menurut dia orang Indonesia pun itu pakaian keagamaannya saja yang kaum muslim di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Afganistan. Cara orang Indonesia memperlakukan perempuan itu berbeda dengan yang ada di Afganistan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sesudah saya mulai belajar untuk memahami segala perbedaan yang ada maka saya belajar untuk menghargai apa yang saya pahami. Bahwa tidak mungkin kita mematahkan kehendak untuk kemudian mengklaim bahwa budaya saya yang paling benar dan budaya saya yang harus diikuti oleh orang lahir. Itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan kalau ingin hidup rukun di tengah keragaman yang ada. Jadi pada akhirnya ketika kita sudah memahami ketika kita sudah menghargai maka kita tidak boleh memaksakan adanya persatuan. Kalau ada orang yang ingin bersatu dengan sukarela itu tidak masalah. Tetapi kalau persatuan itu dipaksakan maka itu akan membawa konflik besar. Ini di bagian bawah tampilan ini ada kata-kata yang saya susun sendiri bahwa kita tidak bisa menyamakan perbedaan tetapi kita bisa mengambil hikmah daripadanya. Salah satu yang saya ambil hikmahnya adalah proses belajar. Proses belajar budaya. Dari ketika saya belajar kemalang saya belajar kebudayaan orang-orang yang ada di Jawa Timur maka saya menemukan perbedaan contoh ketika saya ingin mengirim pesan kepada dosen itu ada perbedaan cara menyapa kemudian ada perbedaan bahasa antara yang saya alami ketika saya kuliah di Manado dengan ketika saya kuliah di Malang seperti itu kemudian juga ketika saya dengan teman-teman dari Korea dari Tiongkok dan sebagainya saya belajar tentang budaya disiplin mereka saya belajar dari teman-teman Amerika yang begitu aktif dalam kegiatan pembelajaran dan begitu suka untuk menanyakan sesuatu yang benar-benar tidak mereka ketahui ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi murid-murid di Indonesia kebetulan saya juga pernah punya pengalaman mengajar meskipun tidak terlalu lama jadi bisa terasa perbedaan seorang guru yang mengajar di kelas anak-anak Indonesia dengan di kelas orang asing karena orang asing yang saya ajari apalagi kalau dia berasal dari Amerika dan Eropa itu cenderung lebih aktif dalam menanyakan apapun yang tidak mereka tahu hal-hal baru yang membuat mereka penasaran itu pasti ditanyakan sementara ketika saya berada di kelas dengan siswa-siswa Indonesia maka yang saya temukan adalah saya yang harus lebih banyak memberikan semacam rangsangan agar para siswa ini mau bertanya seperti itu kemudian tentang cara untuk menyampaikan bahwa saya setuju atau saya tidak setuju itu juga berbeda karena orang Indonesia dan kebudayaannya yang menjunjung penghormatan terhadap orang yang lebih tua seringkali membuat kita merasa takut untuk mengemukakan apa yang kita setujui dan apa yang kita tidak setujui nah ini berbeda dengan teman-teman dari negara-negara luar yang cenderung terang-terangan ketika mengatakan pendapat mereka saya punya pengalaman juga ada mahasiswa dari kerasakstan yang saat dia belajar bahasa Indonesia mungkin dia sudah merasa lelah dan tidak mengerti sehingga dia mengecungkan tangan saya pikir waktu itu dia mau bertanya sesuatu tapi ternyata dia bilang kepada saya ibu saya mau pulang saya sudah tidak mau belajar nah coba kita bayangkan ketika hal yang utama terjadi di kelas-kelas dengan teman-teman asal Indonesia saya pikir itu suatu hal yang hampir mustahil untuk terjadi di negara ini karena kita tidak mungkin mengabaikan guru-guru kita sendiri dan kemudian berkata ibu saya sudah capek ibu saya mau pulang itu tidak mungkin terjadi di negara kita dan di posisi seperti itu meskipun mungkin di dalam hati juga saya merasa bahwa saya merasa bahwa saya direndahkan tetapi saya harus kemudian memahami bahwa tidak mudah bagi orang asing untuk belajar bahasa asing seperti kita yang kesulitan saat belajar bahasa Indonesia saat belajar bahasa Jepang begitu pula dengan mereka dari negara lain yang beratang belajar bahasa kita dan karena itu saya sambil senyum agak terpaksa ya saya bilang ya sudah mbak silahkan rapikan tas anda silahkan pulang tidak apa-apa seperti itu jadi itulah beberapa pengalaman-pengalaman seru yang pernah saya rasakan ketika saya berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai negara kembali lagi apa yang saya sudah sempat pinggung tadi bahwa untuk kita belajar dan memahami dan bahkan kita mau menghargai budaya luar kita harus melihat latar belakang sejarah melihat warisan budaya dari negara-negara tersebut yang membentuk karakter-karakter dari teman-teman negara luar seperti itu kita tidak boleh kemudian mengecap bahwa kebudayaan atau warisan budaya kita adalah warisan yang paling benar karena di negara lain itu rupanya apa yang salah di negara kita bisa jadi itu hal yang lumrah untuk terjadi di negara lain begitu juga sebaliknya disitulah kita belajar untuk paling menghargai nah ini ada sedikit beberapa rekomendasi saran yang ingin saya bagikan dengan teman-teman kalau teman-teman ingin belajar untuk membangun persaudaraan di dalam perbedaan yang ada kita bisa mulai dengan yang pertama kita belajar bahasa asing saya rasa sekarang wadah untuk belajar bahasa asing itu sudah sangat banyak apakah dari menonton film dari kita mendengarkan musik maupun juga dari kelas-kelas bahasa yang ada di internet itu sudah sangat banyak tidak perlu lagi membayar mahal-mahal untuk belajar bahasa asing nah apa kaitannya sebenarnya bahasa dengan budaya asing kaitannya itu sangat sangat lekat kebetulnya kita harus tahu bahwa budaya itu tercermin dari bahasa misalnya ketika orang Indonesia membuka kegiatan maka kita akan membuka dengan sapaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan seterusnya itu itu tandanya apa itu tandanya budaya di Indonesia adalah mengedepankan keagamaan karena kita adalah bangsa dengan ideologi ketuhanan yang maha esat nah berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain saat membuka membuka suatu kegiatan mungkin ada yang hanya menyapa oh good morning ladies and gentlemen dan seterusnya dan seterusnya kalau kita belajar orang Korea menyapa itu menggunakan anyong hotel dan juga sambil membungkuk sekitaran tidak sampai 90 derajat tapi cukup dalam bungkukannya ketika mereka menyapa itu adalah bahasa dan kebudayaan di sana sebagai bentuk penghormatan mereka kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang mungkin baru pertama kali mereka jumpai nah kemudian ketika kita ingin belajar juga mengenal perbedaan-perbedaan kebudayaan maka kita bisa memanfaatkan berbagai literatur lintas budaya misalnya kita belajar dari novel kita belajar dari film kita belajar dengan membaca sejarah-sejarah kebudayaan dan sebagainya saya beri contoh lagi seperti ini dalam kasus Black Lives Matter yang sedang populer di Amerika kita perlu sadar bahwa kalau kita mau membaca sejarah di Amerika bahwa perbudakan di sana itu sudah terjadi sejak 1800-an tahun 1800-an itu berarti sudah 200 tahun kultur perbudakan antara ras kulit putih terhadap ras kulit hitam terjadi nah orang-orang yang sekarang warga kulit putih yang sekarang kemudian masih terpengaruh dengan kultur tersebut saya tidak ingin membenarkan mereka tetapi saya ingin mengatakan bahwa wajar sangat wajar mereka bersikap seperti itu karena mereka sudah diajar seperti itu sejak tahun 1800-an itu sudah warisan dari mungkin dari 10 generasi di atas mereka warisan untuk saling membenci itu sudah diajarkan di sana dan untuk mengubah itu kita harus berhati-hati bukan berarti kita membela kejahatan tetapi kita perlu melihat bahwa dari kesalahan yang ada maka itu adalah sesuatu yang sudah wajar untuk terjadi bukan berarti kemudian kita kemudian mengecap bahwa seluruh warga kulit putih seperti itu seluruh warga kulit putih membenci warga kulit hitam karena kenyataannya ada juga orang-orang yang mau belajar lebih dan mau melakukan perubahan di dalam kehidupannya banyak aktivis termasuk teman-teman saya yang kemarin datang ke Indonesia warga-warga kulit putih yang mau berjuang untuk membuat teman-teman mereka yang kulit hitam ini mengalami keadilan yang mereka merasakan merasakan hal yang sama dengan mereka nah itulah pentingnya ketika kita belajar karya sastra ketika kita belajar sejarah dan membaca literatur apapun yang berkaitan dengan pintas budaya kemudian kita kalau mungkin di antara teman-teman mungkin kita bisa mengadakan sebetulnya kegiatan kegiatan perkumpulan lintas budaya ini tidak perlu memakan biaya yang besar biasanya kan orang kalau berbicara oh kita mau menghadapkan kegiatan maka hal yang sudah melakukan inovasi-inovasi di lingkungan siktifar kalian mungkin misalnya kalau saya di Manado itu ada di seputaran saya mayoritas itu ada yang beragama Kristen Protestan ada yang beragama Katolik mungkin kami bisa juga kumpul-kumpul secara online untuk mengadakan diskusi tentang perbedaan-perbedaan aliran agama masing-masing begitu juga kalau kami tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang agama yang lain kita bisa undang teman-teman saya dari Mahalang untuk ikut bergabung dalam diskusi-diskusi terupa dan disanalah kita belajar hal-hal yang baru nah selanjutnya bagi yang mungkin juga punya berkat yang lebih di bidang ekonomi kalau kalian berkenan dengan kesempatan kalian bisa langsung keluar daerah langsung mencelupkan diri kalian di kebudayaan yang baru karena itu adalah pengalaman yang akan lebih membuka jalan pikiran untuk bagaimana menghargai perbedaan-perbedaan yang ada seperti itu mungkin dengan mengambil studi di luar atau dengan bekerja di luar daerah atau ingin sekadar berlibur dan sebagainya bahkan lebih jauh lagi kalau ada kesempatan kalau ada uang dan sebagainya bisa sampai ke luar negeri untuk merasakan bagaimana sih kehidupan-kehidupan yang begitu berbeda kemudian saya rasa ada begitu banyak cara ya untuk kita belajar mengenal kebudayaan-kebudayaan yang ada tetapi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah jangan mencoba untuk menyatukan apa yang sudah berbeda kita hanya bisa sampai pada tahap untuk saling menghargai perbedaan kebudayaan seperti itu selanjutnya saya rasa ini sudah sampai di akhir diskusi di akhir presentasi materi dan mungkin sesudah ini saya kembalikan ke moderator kita masih bisa diberi kesempatan untuk lanjut dengan tanya jawab atau sharing mungkin dari teman-teman yang juga punya pengalaman serupa dan sebagainya terima kasih sudah mendengarkan sedikit pengalaman yang saya ceritakan meskipun hanya secara singkat dan saya kembalikan kepada Kak Rizky Rembrandt selaku moderator oke Kak berarti luar biasa ya materi kita di malam hari ini boleh kita tepuk tangan Kak Tiwi ya yang sudah membawakan materi dengan luar biasa saya sangat mengapresi untuk materinya ketika kita boleh mendengar materi ini kiranya lewat materi ini dengan membahas tentang perbedaan kita boleh menyatukan ya perbedaan itu boleh menjadi satu kebersamaan dalam kekeluargaan oke mungkin Kak beberapa pertanyaan mungkin ada di kolom chat ini Kak yang saya akan bacakan ini mungkin dari Ernie ya dari Ernie dia ingin bertanya saat Kakak menjadi tutor bahasa Indonesia untuk orang-orang luar apakah Kakak wajib memakai bahasa Indonesia dalam percakapan dengan mereka dan jika mereka masih belum bisa bahasa Indonesia apakah Kakak dalam menjawab atau bertanya ke mereka menggunakan bahasa Inggris mungkin Kak setiap pertanyaan boleh langsung ditanggapi ya Kak silahkan oh iya nah terima kasih untuk pertanyaannya Kak Ernie jadi kalau dari pengalaman saya sendiri kami wajib berbahasa Indonesia terlepas dari apakah mahasiswa itu sudah punya sedikit pengetahuan tentang bahasa Indonesia atau tidak kami dilarang menggunakan bahasa asing nah pengalaman saya ketika saya mengajari mahasiswa di tingkat pemula yang benar-benar datang dengan apa ya tidak benar-benar tidak menguasai bahasa Indonesia sedikitpun maka saya memperkenalkan dengan banyak peragaan misalnya ini mata jadi seperti guru TK atau guru SD ini mata ini hidung ini baju kalau ada kosa-kosa-kosa kata yang sulit itu untuk mengakali kami biasanya akan berkata bahwa nanti kita belajar nanti tidak hari ini tidak jadi kita memanfaatkan banyak media bisa media tubuh saya sendiri bisa media gambar bisa juga kita dengan sedikit ber-acting di sana jadi kita harus kreatif untuk mendeskripsikan kosa-kosa-kosa tersebut sehingga mereka paham artinya apa-apa seperti itu oke sepertinya Kak Ernie boleh ya mendengar tanggapan dari Kak Prasewi mungkin Kak Ernie mungkin puas dengan tanggapan dari perbicara kita di saat ini halo Kak Ernie mungkin sudah puas ya lanjut Kak untuk pertanyaan yang kedua dari gracias sumaiko Kak mungkin dia ingin bertanya dari pengalaman Kakak menjadi tutor mengajar bahasa Indonesia untuk warga asing bisakah Kakak menjelaskan apa saja motivasi dari warga asing sehingga mereka tertarik untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia Kak demikian terima kasih itu Kak boleh tanggapannya pertanyaan dari gracias jadi kalau bicara tentang motivasi dari teman-teman warga asing mereka yang datang itu variatif ada yang datang karena ingin bekerja jadi dia harus belajar bahasa Indonesia bekerja di Indonesia maksud saya ada yang datang karena dia mencintai budaya Indonesia karena dia melihat keragaman yang ada di negara kita sampai bahkan ada mahasiswa dia berasal dari Amerika juga kalau tidak salah itu sampai menetap di Indonesia dan kemudian mendalami agama Islam karena dia merasa itu adalah sesuatu yang baru ketika di Amerika dia belajar dan membaca literatur yang kemudian menyedutkan sekelompok agama Islam dan ketika dia sampai di Indonesia dia bertemu dengan begitu banyak orang-orang Islam yang sangat baik maka itu mengubah mindsetnya untuk saya mau mendalami agama Islam dan kalau saya tidak salah dia bahkan sudah terima sudah masuk di dalam agama Islam sekarang kemudian ada juga yang belajar untuk sekadar memperkaya kemampuan berbahasa asli yang belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk kuliah di Indonesia mengambil jurusan-jurusan teknik atau mereka belajar tentang bahasa Indonesia jadi mereka sebelum masuk ke perguruan tinggi mereka harus belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu seperti itu jadi beragam motivasinya oke Kak untuk tanggapannya mungkin dari Gracia sudah puas mungkin sudah puas ya dari Gracia mungkin pertanyaan berikut ini yang tanya dari Fetri diaran nulis buku kalau buku sampai sekarang belum ada saya masih menulis artikel sederhana semacam esai juga kadang ada dan lebih sering tulisan-tulisan itu saya posting di media sosial saya juga saya menulis beberapa puisi yang rencananya memang mau saya bukukan tapi masih dalam proses pengumpulan karena masih terlalu sedikit karya untuk dibukukan mungkin suatu saat nanti saya memang bercipa-cipa untuk menulis buku entah itu buku sastra atau non-sastra itu nanti dilihat kemudian nanti jangan lupa dibeli ya kalau nanti saya sudah nulis tidak kak semoga ya kak terwujud untuk menulis buku ya kak amin selanjutnya kak ini ada pertanyaan dari Francisca dia ingin bertanya selamat malam kak izin bertanya gimana sih caranya bergaul dengan orang baru contohnya kak kita pindah ke lingkungan baru bagaimana untuk bergaul dengan lingkungan baru kita sementara saya orangnya susah bergaul kak terima kasih mungkin itu kak Tepretiwi boleh tanggapi baik kalau dari saya saya tidak termasuk orang yang susah bergaul sebetulnya ya karena saya cepat akrat dengan orang baru nah kalau salah satu cara yang saya gunakan ketika berada di tempat baru adalah saya ikut banyak kegiatan ikut pokoknya apapun yang bisa saya lakukan dengan teman-teman baru itu akan saya lakukan contohnya waktu saya pertama kali ke Malang itu memang masih agak malu-malu juga waktu bergaul karena perbedaan bahasanya cukup besar ya antara orang Malang dan orang Manado tapi kalau diajak ayo kita makan siang saya ikut kami mau ada kegiatan ini mau ikut gak oh iya saya ikut jadi apapun saya ikut dan lama-kelamaan itu akan secara alami membentuk persahabatan diantara saya dengan teman-teman yang baru asalkan ada kesempatan untuk ikut kalau memang saya harus membuat tugas tentunya saya akan bilang oh iya saya tidak bisa tapi selagi ada kesempatan saya selalu berusaha untuk ikut ke tempat baru mencoba makanan baru dan sebagainya lama-kelamaan itu membuat saya semakin dekat juga dengan teman-teman yang baru seperti itu oke jadi kiranya boleh didengar ya untuk tanggapan dari pembicara kita jadi jika kita ada lingkungan baru mari kita keluarkan apa yang boleh kita sampaikan ke orang ya kiranya mungkin bergaul dengan lingkungan kita seperti bersosialisasi ya mungkin sehingga dari sosialisasi itu mungkin kita boleh mendapatkan hal-hal yang baru sehingga boleh kita akrab dengan lingkungan sekitar kita mungkin seperti itu ya kak kurang lebihnya oke jadi untuk pertanyaan berikut kak dari Sinta Cinta yang ingin yang bertanya kak bagaimana Indonesia menyikapi perbedaan dan isu rasisme lewat payung hukum yang ada apakah menurut kakak sudah tepat atau ada yang harus diperbaiki mengingat sekarang sedang maraknya isu pembebasan Papua dan bagaimana Indonesia menunjang ke generasi yang anti rasisme lalu bagaimana kakak dapat mengajak teman-teman menikapi perbedaan ini dengan rasa damai terima kasih mungkin itu kak yang dari Sinta ingin bertanya bahwa ditanggapi ini pertanyaan berat sekali jadi yang pertama bagaimana Indonesia menikapi perbedaan dan isu rasisme lewat payung hukum yang ada nah sebelum menjawab saya perlu memberi klarifikasi bahwa saya ini bukan sarjana hukum tapi saya memang suka sekali membaca hal-hal yang berkaitan dengan politik dengan hukum dan sebagainya kalau kita pernah melihat kasus intoleransi yang terjadi di Medan kalau tidak salah itu masalah suara suara pengeras suara itu yang kuat di masjid kemudian dikomplain oleh seorang ibu yang mengakibatkan ibu ini rumahnya dibakar dan dia dimasukkan ke dalam penjara dikuntuk hukuman satu tahun lebih kalau tidak salah nah hal yang sama kasus yang sama itu pernah terjadi di Manado jadi pernah ada orang yang melakukan komplain terkait pengeras suara di masjid yang juga besar dan kasusnya berakhir damai jadi meskipun ada kasus yang sama tapi mendapat perlakuan yang berbeda nah inilah yang ingin saya saya garis bawahi bahwa sebetulnya meskipun hukum kita menurut saya sendiri itu tidak tidak mendukung adanya rasisme tetapi pelaksana-pelaksana hukum itu yang bisa membuat interpretasi berbeda dan bisa menjatuhkan hukuman yang berbeda misalnya kan contoh kasus tadi di Medan kasusnya sama dengan Manado tapi hasil akhirnya yang satu masuk penjara yang lainnya bisa berakhir dengan damai seperti itu jadi ini bukan masalah produk hukum kalau di Indonesia isu rasisme itu bukan masalah produk hukumnya tapi masalah orang-orangnya seperti apa nah kemudian itu juga menjadi catatan ya menurut saya yang harus diperbaiki adalah tentang pendidikan karakter kita bagaimana kita mau belajar untuk menerima menghargai dan tidak memaksakan adanya persatuan itu menjadi penting untuk kita pelajari kemudian apalagi yang ditanya ini apakah menerima kemudian kalau kita berbicara tentang pembebasan Papua ini sebenarnya sejarahnya itu juga begitu kompleks kalau kita mau berbicara tentang Papua dan saya memang masih kurang mendalami tentang apa sebetulnya yang terjadi di tahun 1960-an ketika Papua diserahkan kembali ke Indonesia oleh Belanda tapi kalau mau melihat sebetulnya sekarang Papua juga sudah mendapat kesempatan istimewa dan disamakan dengan rakyat Indonesia yang lain misalnya kalau kita lihat pemerolehan biasiswa atau kesempatan Indonesia di mana mereka sudah tidak ada pendidikan pendidikan karena dia paket paket 5 BC tolong audio dimatikan peserta tolong audio dimatikan peserta tolong silakan baik lanjut ya jadi mungkin saya juga agak ragu untuk membahas tentang isu pembebasan Papua secara terlalu mendetail karena saya juga masih merabah-rabah tentang fakta-fakta yang terjadi tetapi yang bisa saya lihat dari kasus Papua ini ada begitu banyak kepentingan di dalamnya kalau kita melihat ada satu tokoh-tokoh pembebasan Papua yang begitu terkenal itu sekarang dilindungi oleh pemerintah Inggris pemerintah Inggris dan negara-negara sekutunya seperti Vanuatu Solomon dan beberapa negara lain yang kemarin sempat heboh memberikan komplain kepada negara Indonesia di sidang PBB nah dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya isu ini bukan lagi benar-benar ingin membebaskan Papua dari masalah rasisme tetapi juga sudah memuat kepentingan kepentingan politik yang luar biasa dan kita harus hati-hati kalau mau membahas menikapi menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar di masalah ini kemudian bagaimana Indonesia menunjang generasi yang anti-rasisme itu kembali ke apa yang saya sampaikan tadi soal pendidikan karakter yang bisa juga dilakukan dengan banyak sharing dengan orang-orang yang berbeda berasal dari golongan yang berbeda dengan kita itu harus dilakukan kalau mau kita benar-benar menjadi orang yang anti-rasisme Indonesia itu punya kesempatan yang sangat besar karena kita sejak awal memang sudah punya banyak perbedaan seperti itu dan tinggal bagaimana mungkin dengan bantuan support dari pemerintah maka setidaknya dalam pendidikan formal ada kesempatan bagi siswa-siswa dari golongan yang berbeda untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan dengan teman-teman dari golongan yang lain kemudian yang terakhir bagaimana kakak dapat mengajak teman-teman menikapi perbedaan ini dengan rasa damai nah ketika kita melihat suatu perbedaan itu kita cenderung memang akan membenarkan apa yang sudah kita anggap benar sejak awal nah tetapi ada kalanya apapun itu meskipun kita menganggap di dalam hati kita oh yang mereka lakukan ini salah di masa kita bukan berarti kesalahan itu harus kita ungkapkan analoginya ketika kalian melihat orang buta kalian kalian tidak pantas untuk kemudian mengatakan eh kamu buta ya seperti itu kan itu tidak pantas itu tidak sopan itu tidak bagus yang perlu kalian lakukan ketika kalian merasa melihat ada perbedaan yang perlu untuk dikoreksi maka ketika kalian melihat oh ada teman-teman yang tanda kutipnya masih dalam keadaan buta maka yang harus dilakukan adalah pegang tangannya kita rangkul mereka kita bawa ke jalan yang menurut kita benar tanpa paksaan ujung-ujungnya manusia itu akan punya hak untuk memilih apakah dia mau mengubah jalannya atau apakah dia mau tetap berada di jalan yang sekarang dia yakin seperti contoh yang tadi saya sampaikan mahasiswa yang awalnya ateis dari Amerika dia datang ke Indonesia hanya untuk belajar bahasa tapi karena dia melihat bahwa ada banyak orang-orang muslim Indonesia yang begitu baik maka dia kemudian terpanggil untuk masuk menjadi pengikut ajaran agama Islam itu adalah contoh yang bagus bagaimana kita menikapi perbedaan dengan cara-cara yang damai tidak perlu memaksa dia untuk oh ayo kamu harus ikut tapi dengan kita menunjukkan sikap-sikap yang suportif kepada orang itu maka akan ada waktunya mungkin ketika dia tertarik untuk masuk berjalan bersama-sama dengan kita seperti itu masih ada lagi ya ini pertanyaan ya kak terima kasih jadi untuk waktunya ini mungkin kurang 7 menit ya kak jadi pertanyaan mungkin saya akan baca satu kali kak nanti yang boleh ringkaskan untuk anggapannya ya kak boleh begitu kak oke jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Fetri ingin bertanya misalkan ada murid kakak yang gak toleransi bagaimana cara kakak menghadapi murid seperti itu dan cara menenamkan sifat toleran pada murid tersebut oke selanjutnya dari Intan dia bertanya soal perbudakan Indonesia sendiri tidak lepas dari hal tersebut pertanyaannya kak bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut di lingkungan pekerjaan tetapi pelaku tersebut orang asing contoh kasus saat kita bekerja di salah satu perusahaan yang berarah di Indonesia tetapi pemiliknya orang asing sehingga pimpinan didominasi oleh orang asing sedangkan karyawan lebih banyak orang Indonesia akibat perbedaan tersebut karyawan dituntut bekerja sesuai budaya dari negara asing mungkin itu kak pertanyaan dari dua orang sekalian kak pingkas untuk jawabannya silahkan kak kalau berbicara tentang cara menghadapi murid yang tidak toleran itu yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman contoh ketika kasus murid yang pro LGBT itu dia datang dan kemudian memberikan komplain jadi dia mengatakan kenapa sih orang Indonesia itu tidak bisa pro terhadap LGBT maka disana saya kemudian memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya negara Indonesia itu adalah negara yang wajib wajib hukumnya bagi semua warga negara untuk memiliki agama dan agama yang kami miliki tentunya menentang adanya LGBT itu membuat kenapa sampai kapan pun saya pesimis bahwa LGBT itu bisa diperima dengan baik di negara Indonesia tetapi meskipun demikian saya juga mengatakan kepada dia bahwa saya menghormati keputusan dia untuk menjadi seorang LGBT saya tidak akan memprotes apapun tentang itu hanya saya saya bilang kamu tidak boleh saya berharap bahwa orang Indonesia bisa menerima hal tersebut karena kita pada dasarnya sudah berbeda hanya seperti itu yang bisa saya lakukan untuk mengajarkan mereka tentang perbedaan-perbedaan yang ada kemudian kalau kita berbicara soal perbudakan memang saya belum pernah punya pengalaman untuk bekerja di bawah di bawah perusahaan asing tetapi saya pikir kalau memang ada budaya budaya kerja yang dituntut kepada karyawan kalau budaya itu dirasa baik ya meskipun mungkin berbeda dengan budaya kerja Indonesia tidak ada salahnya kalau kita ikuti kalau budaya tersebut ada kita rasa itu menyimpang tidak sesuai dengan prikemanusiaan yang ada di Indonesia maka saya sarankan untuk berdiskusi dengan orang-orang hukum kita belajar hukum bahwa kita harus punya pemahaman untuk seperti melindungi diri kita jadi ketika kita kita ada di situasi ketika mungkin kita mendapat diskriminasi atau mungkin kita tidak mendapatkan upah yang seharusnya maka kalau kita belajar hukum kita akan tahu bahwa itu benar dan salah kita bisa melakukan tuntutan sesuai dengan apa yang seharusnya kita terima seperti itu jadi belajar hukum belajar hukum apapun lebar belakang pekerjaan kita kita harus belajar hukum sehingga kita tahu kapan kita diperlakukan tidak adil kita tahu cara untuk membela diri kita di negara Indonesia seperti itu ya sudah kak ya oke jadi teman-teman semua yang sudah bertanya tadi di kolom chat sekiranya boleh mendengar ya tanggapan dari pembicara kita mengenai pertanyaan pertanyaan harapan kami kiranya teman-teman boleh puas ya dengan tanggapan bahkan jawaban dari pembicara di malam hari ini ya tak terasa kak untuk sesi materi kita sudah selesai bahkan sesi tanya-jawab kita sudah berakhir ya kak dengan tepat dan mungkin untuk mengakhiri ya sesi kita di BIMO part 2 di malam hari ini mungkin saya mengapresiasi pertama untuk membicara kita kak Pratiwi yang boleh berkesempatan menyiapkan materi bahkan membawakan materi dengan luar biasa di malam hari ini kami juga mengapresiasi kak kiranya harapan bahkan doa kami untuk kak bahkan keluarga tanggung jawab bahkan pelayanan selalu diberkati oleh Tuhan dan berjalan dengan tidak kurang sesuatu apapun dan untuk mengakhiri juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ya partisipan yang boleh berkesempatan hadir mendengarkan materi dari pembicara kita di saat ini tiada kata yang lebih manis tiada kata yang lebih luar biasa yang boleh kami sampaikan selain kata terima kasih mohon maaf jika masih ada kekurangan ya di saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih kiranya yang kurang boleh ditinggalkan dan yang lebih boleh teman-teman bawah teman-teman boleh lakukan ke lingkungan sekitar karena lewat Bimo part yang kedua ini dengan bincang motivasi yang kedua ini kami mengharapkan ada hal yang teman-teman boleh dapatkan untuk semua yang terlibat ya di malam hari ini baik itu volunteer bahkan pengurus yang ada di Mariju Belajar kiranya selalu diberkati Tuhan sehat selalu dan untuk mengakhiri kegiatan bahkan Bimo part 2 kita di malam hari ini kita akan tutup dengan doa saya berharap ada satu orang ya perwakilan tadi di awal saya sebagai moderator mewakili doa dengan agama Kristen mungkin ada teman-teman yang beragama muslim untuk menutup Bimo kita di malam hari ini adakah teman-teman yang beragama muslim untuk menutup Bimo kita di lihat ini mereka yang bersedia ayo teman-teman adakah oke mungkin saya melihat ada Kak Rinjani ya dari divisi moderator dan otolensi mungkin saya melihat ada Kak Rinjani di sana mungkin teknis mungkin mungkin di saat ini jika ada teman-teman yang belum berani ya untuk menutup kita dalam doa tidak mengapa saya juga mengambil ahli untuk menutup kita di saat ini dengan doa untuk itu izinkan saya sekali lagi berdoa menurut agama kepercayaan saya yaitu Kristen protestan mari satu dalam doa kita berdoa kami kami mengucap syukur ya Tuhan di malam hari ini karena berkat penyertaan mu BIMO part 2 kami boleh terlaksana dengan tidak kurang saat apapun kami yakinan percaya Tuhan apa yang kami dapatkan di hari ini kiranya boleh berdampak kiranya boleh membawa berkat bagi banyak orang berkati pembicara kita yang boleh berkesempatan memberikan materi dengan luar biasa berkati dia Tuhan dalam tugas pelayanannya kiranya selalu dibuat Tuhan berhasil kemudian ya Tuhan berkati juga para partisipan bahkan kita sekalian yang boleh terlibat di malam hari ini sekali lagi kami berdoa semoga selalu diberkati oleh Tuhan kami akan mengakhiri BIMO part 2 di malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin mungkin di akhir ini adakah dari teman-teman pengurus dari pelentir Marjo belajar adakah yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin yang boleh berkesempatan hadir di malam hari ini untuk beberapa menit ke depan mungkin adakah lanjut kak oke jadi dengan demikian berakhir maaf kak kak Frisky boleh minta email dari kak Agnes oh boleh mau belajar tentang tutor bahasa Indonesia oh saya kasih email sama ID Facebook ya iya boleh kak makasih kak kak oke sama-sama mungkin kak bisa share di chat ya atau dimana kak oke jadi teman-teman silahkan email ya terima kasih sudah datang dan belajar bersama oke mantap kak jadi kak untuk mengakhiri di saat ini di ucapkan banyak terima kasih untuk kita sekalian dengan demikian BIMO part 2 telah selesai saya Frisky sebagai moderator pamit undur diri dan untuk teman-teman sampai jumpa di BIMO pub yang ketiga bye-bye selamat malam semuanya selamat malam semuanya terima kasih terima kasih selamat malam